Menjelajah alam negeri Skandinavia Mendaki puncak fjord terkemuka Selamat datang di Prekestola Berseluncur bersama khas ki di Pegunungan S Mencicipi rusak kutub yang jadi masakan tradisional setempat Hingga berburu Aurora Borealis Bersama saya Livia Ramadanti, inilah Journey Adventure in Norway Bila dalam episode Journey sebelumnya, saya telah mengajak Anda berkeliling kota pelabuhan Menikmati keindahan jalur kereta api terbaik dunia Serta menjelajah fjord terpanjang Kini saya berpindah kota yang tak kalah menawan Yaitu Stavanger Kota di bagian barat Norwegia ini memang terkenal sebagai kota minyak dan gas Namun siapa sangka, Stavanger juga memiliki alam yang begitu indah Perjalanan saya dimulai dengan wisata menggunakan moda transportasi laut Yaitu krus Saya akan mulai perjalanan saya di Stavanger untuk menaiki krus dan melihat keindahan fjord di kawasan ini Kemudian saya nanti juga akan hiking Seperti apa yang pemandangannya Krus ini akan membawa saya melihat kembali fjord, wisata unggulan Norwegia Berbeda dengan Naroye Fjord, Lise Fjord menawarkan pemandangan dan pengalaman yang berbeda Saya bisa menyaksikan keindahan fjord dari jarak yang lebih dekat Bahkan merasakan langsung air terjun dari lelehan salju saat musim dingin Nah tadi ternyata saat kita menyaksikan air terjun Ada salah satu clue yang mengambil atau sengaja mengambil air tersebut Karena ingin dibagikan kepada para penumpang Saya sudah dapat, kita coba ya pas Dingin dan seger banget Pemandangan di dalam krus benar-benar membanjakan mata Meski udara di luar cukup dingin, tapi tentu sayang bila hanya menikmatinya dari dalam kapal Jadi jangan lewatkan untuk melihat keindahan alam Stavanger dari dek kapal Dalam paket wisata krus Lise Fjord, terdapat pilihan mendaki ke atas tebing Prikestolo Salah satu destinasi unggulan kota ini maupun Norwegia sendiri Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan melihat langsung hamparan fjord dari ketinggian Meski untuk mencapai puncak, tentu banyak hal yang perlu jadi perhatian Apalagi untuk pendaki pemula seperti saya Memakai sepatu gunung, jaket anti air, sarung tangan, dan trekking pole menjadi hal penting Oke sekarang semua persiapan saya sudah saya pakai Mudahnya celana, ada juga jaket, sarung tangan, dan juga tongkatan untuk hiking Sekarang kita siap untuk naik ke Prikestolo Perjalanan menuju salah satu lokasi syuting film Mission Impossible yang diperankan Tom Cruise ini tidaklah mudah Ditambah suhu udara yang cukup dingin, sehingga saya perlu beberapa kali beristirahat Tiap sudut peristirahatan punya pemandangan yang berbeda-beda Yang bisa jadi penyemangat dalam perjalanan saya menuju ke puncak Beruntungnya saya sejak beberapa tahun terakhir Jalur atau trek pendakian sudah dibantu anak tangga dari bebatuan Ternak, ternyata tangga batu ini dibuat oleh orang-orang Nepal yang datang sekitar tahun 2013 sampai 2014 Mereka membangun jalan setapak untuk mempermudah warga maupun juga wisatawan yang ingin naik ke Prikestolo Akhirnya setelah perjalanan panjang saya tiba di puncak Benar-benar pengorbanan yang tidak sia-sia Selamat datang di Prikestolo Kali ini saya sudah mencapai ke puncaknya Namun tadi sempat melihat Prikestolo dari atas krus Dan puncak ini mencapai 604 meter ketinggiannya Lalu ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Norwegia 300 ribu orang datang ke sini setiap tahunnya Rasa takut saya akan ketinggian pun mendadak hilang Karena pemandangan dari atas puncak tebing yang mempunyai permukaan rata ini begitu indah Namun perlu jadi perhatian lokasi tebing ini tidak dilengkapi pagar pengaman Tentunya wisatawan harus lebih berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengan bibir tebing Terima kasih Saat ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Bode Di sana saya akan mempelajari sejarah Norwegia dari sisi maritim Kemudian saya juga akan mengejar Northern Line Seperti apa ya? Kembali berpindah kota kali ini dari barat Norwegia saya beranjak menuju kawasan utara Apalagi kalau bukan untuk menikmati salju yang tentunya tak bisa saya rasakan di Indonesia Meski sudah masuk dalam pergantian musim dari dingin ke musim semi Namun Bode masih diselinguti salju tebal Kota kecil ini benar-benar berwarna putih Ketinggian salju di permukaan jalan pun cukup tebal Tapi Bode bukanlah tujuan utama saya ke utara Norwegia Melainkan kota kecil lainnya bernama Rognan Yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan darat menggunakan mobil Oke sekarang saya akan ajak Anda untuk bertemu satu-satunya orang yang terakhir membuat kapal di Rognan Karena rata-rata dari mereka ini sudah beralih profesi dan sekarang hanya tinggal satu Kita ngobrol banyak sama dia ya Sekarang kita sudah akan bertemu dengan Kai Hai senang Kediselynya coba lebih lanet dengan sebuah,習 Before Ferry Kedisi awak tahu Di ruang kerja ini, Kai bersama anaknya membuat kapal secara tradisional. Mulai dari mengumpulkan kayu dari hutan, memotong dan menghaluskan kayu, hingga merangkainya. Semua makanan di sini dibuat oleh... ...kapal. Oke, semuanya. Semua makanan tradisional. Dan ini adalah pine. Dalam ini, kami hanya mempunan untuk membuat kapal. Tidak ada yang lain, tetapi ini mempunan ini cukup baik. Ini mempunan yang mempunyai dengan baik. Dan, jika itu, punan ini mempunyai, tetapi tidak ada yang mempunyai. Anda harus mempunyai kubu-kubu. Jadi, kita mempunyai mempunyai kubu. Semua masih mengandalkan alat-alat yang sama sejak dulu. Tak ada teknologi modern yang ia gunakan. Sama seperti bangsa kita, Norwegia juga memiliki nenek moyang seorang pelaut. Sejarah panjang tersebut masih melekat di masyarakat yang tinggal di pesisir. Kapal yang ada di dermaga ini ternyata tidak lagi digunakan sebagai mata pencarian mereka untuk mencari ikan, melainkan digunakan sebagai alternatif, hobi, bagi para warga yang tinggal di sini. Kemudian ada yang cukup menarik karena ini sama dengan di Indonesia. Di sana kalau dilihat ada ikan yang digantung, ini ikan yang sedang diasinkan atau sama dengan ikan asin di Indonesia. Ternyata negara kita tidak beda jauh ya sama Norwegia. Nah jika berkunjung ke wilayah utara di kawasan Budhe, ada lokasi menarik yang pastinya jarang kita temui. Letaknya di tenggara kota Budhe atau berjarak 10 km dari pusat kota. Saat ini saya berada di South Strowman. Ini merupakan salah satu tempat yang menyajikan fenomena alam yang jarang terjadi. Bisa dilihat di sana terdapat pusaran air. Ini merupakan pusaran air yang terkuat di dunia. Air ini datang dari arah fjord di sebelah sana dan menuju ke lautan lepas. Fenomena alam ini hanya terjadi setiap 6 jam sekali atau dalam satu hari hanya terjadi 4 kali. Jadi jika Anda yang ingin menyaksikan fenomena alam ini, Anda harus memastikan waktu yang tepat untuk datang. Sementara saat terjadi pusaran, kapal berukuran kecil diminta untuk tidak melintas. Karena daya tarik dari pusaran ini terbilang cukup berbahaya. Tujuan utama saya ke Norwegia adalah berburu Aurora Borealis. Meski tidak berada di wilayah paling utara Norwegia, namun di pegunungan Sulitilma, dengan banyak keberuntungan, kita bisa melihat keindahan cahaya menari di langit malam. Karena waktu yang saya miliki cukup panjang, saya pun memutuskan untuk mencoba olahraga yang juga memacu ardenalin, yaitu dog sledding. Dog sledding atau naik seluncur dengan anjing menjadi hal yang baru dan cukup banyak menarik wisatawan lokal dan mancanegara, termasuk saya. Sekarang saya sudah siap buat melakukan perjalanan, tapi perjalanannya ini unik karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, lihat. Mereka akan membawa saya jalan-jalan menggitari kawasan ini. Tertarikan, ayo ikut saya ya. Nah ini tempat duduknya, kita memulai perjalanan bersama delapan alaskan khas teman-teman saya. Halo. Tertarikan, ayo ikut saya. Dalam Agustus hingga Maru, saya belajar mereka sekitar 1.000 jam. 1.000 jam, oke. Butuh beribu jam untuk melatih mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bila belum mencicipi masakan khas wilayah tersebut. Setelah puas bermain, sekarang saatnya mengisi perut kita dan saya akan makan di tempat yang unik. Bisa dilihat, ini tempat makannya. Mereka biasa menyebut ini seperti tenda dan bisa memuat 15 orang. Kita akan makan reindeer seperti apa ya. Hai, guys. Hai. Hai, hai. Hai. Ini renggirnya yang udah dimasak sama share. Kita lihat. Oke, ada daging russanya. Kemudian ada bawang bombay. Untuk membuat kita lebih hangat, ada kayu bakar di sini. Dan tenang aja, ini nggak akan asapnya ngumpul di sini. Karena kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada celombong asapnya. Marik banget. Di sini kita bisa makan pantai ramai setelah menghabiskan waktu di luar sana. Makanan ini udah datang. Dan ternyata pemakan ini menggunakan pendamping. Ada roti sami. Di roti khas. Siapa yang coba teksturnya? Hmm. Hmm. Lembut. Lembut banget. Dan ini, creamy-creamy. Enak. Hmm. Saya mau cobain dagingnya. Hmm. Empuk banget. Padahal ini masak nggak terlalu lama. Dan bumbunya sederhana banget. Waktu kini menunjukkan pukul delapan malam. Matahari pun baru turun ke peraduannya. Artinya tak lama lagi saya akan berburu aurora. Tapi sebelum itu, di tempat saya menghina, ada seorang koki yang tengah mempersiapkan makan malam khas Norwegia. Wow. Apa ini? Ini mulutnya. Ini mulutnya, oke. Ini sasajan panas dengan krim suar dan putih panas. Oke. Saya suka. Makanan tradisional flat bread dari Norway. Oke. Ya. Semoga Anda menikmati. Terima kasih. Nah, kalau ke Norwegia, kita pasti perlu, atau tiap kesetua atau tempat, kita perlu mencoba makanan favorit mereka dan juga makanan khasnya. Dan di sini, ini ada daging rusa, rusa kutub. Di atasnya ada saus atau sour cream. Kemudian, yang paling bawah ini adalah roti tipis khas dari Norwegia. Kita coba ya. Hmm. Enak banget, perpaduannya renyah. Terus reindeer-nya enak banget. Ini. Kalian harus coba, kalau datang ke Norwegia. Hmm. 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 selamat menikmati 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 metro tv knowledge